Disperindak Kepri melakukan pengecekan ketersediaan beras di gudang bulog Tanjung Pina pada selasa 12 September. Hal itu disampaikan Andri, pengawas perdagangan Disperindak Kepri, yang mengatakan selain mengecek di gudang bulog, nantinya Disperindak juga akan mengecek harga beras di berbagai distributor, serta di pasar Bintan Center. Dirinya mengatakan, pengecekan stok dan harga ini, untuk mempersiapkan langkah pada akhir tahun, dikarenakan adanya indikasi kenaikan harga. Dia menambahkan, kenaikan harga beras premium di pasar, disebabkan oleh berkurangnya jumlah produksi, serta faktor cuaca. Selain itu, ada juga larangan ekspor dari berbagai negara seperti India dan Rusia. Namun secara umum di Indonesia, harga beras mengalami kenaikan hingga 2.000 rupiah. Jumlah produksi beras itu memang menurun dibandingkan tahun kemarin, dengan periode yang sama itu sekitar 2 juta. Kemudian satu faktor cuaca juga berpengarbi, karena memang trend ini terlihat dari mulai Januari. Januari itu, Januari, Februari, sampai Juli itu sebenarnya BPS sudah memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya kami di Sperindak, maksudnya di Ladina Selayang, maksudnya ada kecenderungan harga berasnya akan naik. Kalau faktor global mungkin selain cuaca juga karena adanya pelarangan ekspor. Dia menyampaikan, kebutuhan beras di Tanjung Pinang mencapai 200 ton untuk satu bulan, sementara ketersediaan beras di Kepri mencapai 33.000 ton. Sementara kepala bulog Tanjung Pinang, Mezarani mengatakan, stok beras cadangan pemerintah atau medium mencapai 2.100 ton untuk wilayah Kepri. Dia menambahkan, untuk harga beras medium di Bulog, mengalami kenaikan harga karena penyesuaian dari pusat, yakni menjadi Rp11.500 per kilogram. Kemudian di dalam wilayah kerja kita, termasuk hingga Anambas, Adina, jadi totalnya kita masih benda stok 2.100 ton. Sementara dalam pengiriman ada lagi 1.000 ton dalam waktu dekat, usaha mulai pembongkaran dalam minggu ini atau minggu depan. Jadi secara umum gambaran stok kita lebih besar dan aman untuk semua kegiatan. Sementara kegiatan kita yang sedang kita laksanakan, selain dari bantuan pangan, juga SPHP rutin kita laksanakan. Jadi SPHP ini memang ada perubahan harga yang semula HAT-nya di 9.950, kemudian pemerintah lalu ribau panas menaikkan harga HAT-nya menjadi Rp11.500 untuk di wilayah Kepri. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.